Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pelajar nyaris kehilangan nyawai karena rembong di jalan curam dan menurun tajam di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung. Kasus tabungan sekolah macet di Pangandaran masuk kerana hukum polisi memeriksa sejumlah saksi. Polisi tangkap 5 orang terkait kasus ruda paksa atau perkosaan seorang siswi SMP di Subak. Tiga orang jadi tepsangkan. Kasus tabungan sekolah yang macet di Pangandaran kini mulai masuk kerana hukum. Polisi mulai memanggil para saksi termasuk pihak sekolah dan para korban. Sejauh ini baru satu saksi yang melapor. Kasus tabungan sekolah yang macet di sejumlah sekolah dasar di Pangandaran telah masuk ke peranah hukum. Setelah salah satu korban melapor ke polisi, saat reskim, Polras Pangandaran kemudian memanggil pihak terkait untuk diperiksa. Pelapor tersebut adalah orang tua siswa yang mengaku tabungan macet. Polisi telah memeriksa pihak sekolah dari SD Kondang Jajar dengan meminta keterangan kepala sekolah dan wali kelas. Saya penyelidikan kasus tabungan siswa yang terjadi di daerah Ciculang, SD 1 maupun SD 2. Untuk SD 1, mereka sudah membuat laporan pengaduan. Orang tua siswa ya, dalam hal ini orang tua siswa sudah membuat laporan pengaduan. Sampai sekarang, untuk hari ini harusnya datang. Sudah kami undang untuk hari ini, tapi kami masih menunggu. Namun, untuk yang satunya dari SD 2 Kondang Jajar, kita buat laporan informasi sebagai dasar kita untuk melakukan penyelidikan hasil patrolin dari patrolin cyber. Nah, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan, kita meminta keterangan dari pihak sekolah. Sekolah mana yang diminta keterangan? Kondang Jajar. Kondang Jajar. Berapa yang diminta keterangan, ada berapa orang guru? Untuk saat ini, kita minta kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Kalau informasi yang diperoleh oleh Polresnya Isatreskim, ada berapa sekolah yang bermasalah? Kalau sampai saat ini, baru dua dulu. Baru dua, ya. Baru dua. Kita pasti kembangkan terus. Kalau memang masih ada korban-korban orang tua, siswa di sekolah-sekolah lain, terus kita lakukan nanti penyelidikan. Sebelumnya, Bupati Pangandaran telah memanggil kepala sekolah dari dua kecamatan yang bermasalah. Tercatat, ada 35 sekolah dasar yang bermasalah dengan total kurgian mencapai 5 miliar rupiah. Masih terkait kasus tabungan sekolah yang macet di Pangandaran. Kini jumlah tabungan macet bertambah menjadi 7,4 miliar rupiah dan banyak dipinjam para gurunya. Kasus macetnya tabungan siswa sekolah dasar yang macet dan tidak bisa dicairkan, membuat pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran turun tangan untuk membantu orang tua siswa mendapatkan kembali uangnya. Bupati pun membentuk tim penanganan yang dipimpin langsung oleh kepala inspektorat dan beranggotakan beberapa dinas terkait. Dari hasil pemeriksaan tim, hasilnya ada penambahan jumlah kerugian tabungan macet dari awalnya 5 miliar rupiah menjadi 7,4 miliar rupiah dari dua kecamatan dengan 35 sekolah. Kini pihak tim penanganan tabungan macet sedang mendata ulang. Ironisnya, uang tersebut kebanyakan dipinjam oleh para guru, tapi macet. Kecamatan ini kan 3,6 di Cijulang, 3,8 di Parigi, jadi kurang lebih 7,4 miliar. 7,4 miliar. Bisa lebih rinci, Pak? Dua kecamatan itu, satu kecamatan itu? Ya, di Cijulang itu 3,67 miliar. Kemudian di Parigi, 3,8 miliar. Itu semua kekoperasi atau sebagainya? Ada dua, ada dua masalah kan. Dua masalah itu ada yang digunakan oleh guru yang memang tersendat dikoperasi. Koperasi itu kan dipinjamkan, nah ini macet. Kita akan fokus dulu ke guru, ke guru yang menggunakan uang. Kenapa Cijulang? Karena di Cijulang ini disinyalir lebih banyak yang digunakan oleh guru, kognum guru itu. Tabungan macet kebanyakan di kecamatan Cijulang. Sementara sudah ada pemeriksaan terhadap guru oleh inspektoran. Ekos Dabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya Bupati Pangandaran telah memanggil kepala sekolah dari dua kecamatan yang diduga bermasalah. Bupati menemukan ada 35 sekolah yang bermasalah terkait keuangan sebesar 5 miliar. Pemda pun membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasca ramainya kasus tabungan sekolah macet, Pemda Pangandaran memanggil semua sekolah terutama sekolah dasar di kantor Bupati Pangandaran. Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati J.J. Wira Dinata secara tertutup. Dari hasil pertemuan tersebut ditemukan masalah yang cukup besar, di mana ada 35 sekolah yang bermasalah dengan total kerugian mencapai 5 miliar lebih. Sekolah dasar tersebut berada di dua kecamatan yaitu Cijulang dan Parigi. Menurut Bupati, uang tersebut disimpan pihak sekolah di kooperasi. Karena anggota kooperasinya adalah para guru, maka uang tersebut dipinjam oleh para guru, namun pinjaman tersebut tidak dikembalikan alias macet. Ada yang setengah lancar, ada yang tidak lancar, ada yang manis sekali. Ada yang di kooperasi, ada yang di guru. Kini pihak Pemda telah membentuk tim penanganan yang akan membantu proses penyelesaian masalah tersebut. Jika pihak kooperasi tidak mampu mengembalikan uang tabungan siswa, maka asetnya akan dilelang untuk membayar utang. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Video sebuah mobil angkutan kota yang nekat menerobos pembatas trafikon hingga melawan arah di Jalan Juanda, Kota Bogor, Sabtu Dinihari viral di media sosial. Polisi baru memprosesnya tiga hari kemudian dengan memberikan sanksi tilang kepada pengemudi angkot. Rekaman kamera penguas ini memperlihatkan sebuah mobil angkutan kota, jurusan Sukasari Mawar, nekat menerobos pembatas trafikon di Jalan Juanda, Kota Bogor pada Sabtu Dinihari pekan lalu. Bukan hanya menyarat pembatas jalur saja, angkot yang dikemudikan sopir bernama Gunawan itu juga nekat memotong jalan hingga melawan arus. Selain membahayakan penggunaan jalan lainnya, aksi nekat sopir angkot ini juga viral di media sosial. Polisi bertindak tiga hari kemudian setelah mengidentifikasi angkutan kota dan identitas sang sopir pada selasa sore. Polisi memberikan sanksi tilang berupa denda 500 ribu rupiah. Kepada petugas, sopir angkot mengaku terburu-buru mau mengambil penumpang yang berada di pasar. Ini pengemudi tidak memperhatikan adanya cone atau barrier yang dimaksudkan untuk memisahkan jalur antara dua arus yang berlawanan yang tentu hal tersebut berbahaya bagi kendaraan di belakangnya maupun kendaraan yang ada di seberangnya. Beliau menyampaikan belkuru ke pasar untuk ambil penumpang. Ah tentu. Polisi menghibur kepada pengendara lain untuk mereka mematuhi aturan lalu lintas selama di jalan raya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Eksekusi sengketa lahan dan bangunan di kawasan pasir angin Mega Benung, Kapupaten Bogor berakhir ricu. Sejumlah penghuni berusaha mengadang alat berat dan aparat kepolisian. Petugas jurusita pengadilan negeri Cipinong sempat terlibat baku hantam. Penolakan hingga terlibat baku hantam antara penghuni lima bangunan rumah dengan petugas jurusita pengadilan negeri Cipinong tidak terhindarkan pada Rabu siang. Eksekusi lahan seluas 2000 meter berlangsung di kawasan pasir angin Mega Bendung, puncak Kapupaten Bogor. Penghuni vila langsung mengadang alat berat saat bangunan lainnya mau dibongkar. Tak hanya mengklaim sebagai pemilik sah lahan dan bangunan vila tersebut sempat histeris. Satuan aparat gabungan akan mengeksekusi dan mengeluarkan barang-barang dari vila. Sudah bergulir berapa lama ini? Ya, di 2016. Jadi, di luas lahan berapa dan berapa bangunan? 2000 meter, 1000 meter. Lahan seluas 2000 meter persegi yang sebelumnya terbesatus tanah garapan diklaim milik penggugat asal Depok. Namun penghuni lahan dan bangunan saat ini mengaku sebagai pemilik sah atas nama Lisna Wati dan mengaku miliki surat-surat bukti kepemilikan dan telah menepati lahan tersebut sejak tahun 2006. Namun sejak tahun 2009, penggugat atas nama Lam Luhur Darmawan asal Depok mengajukan gugatan dan mengaku sebagai pemilik lahan dan rumah yang dijadikan vila tersebut hingga akhirnya memenangkan gugatan. Pemilik pertama Kenapa dieksekusi, Pak? Nah, sekarang sekali di uksi katanya dia itu punya surat. Sipi tikat. Sipi tikat. Saya tanya tunjukin kalau memang punya surat. Saya punya surat ini loh, tadi ntarah garapan. Saya membayar pajak. Tapi dia nggak pernah tunjukin suratnya. Tahu-tahu dia laporan aja ke polisi, ke pengadilan. Nah, datanglah surat pengadilan. Nah, saya suruh ngikutin dia. Kalau memang dia punya surat, tunjukin ke saya, kita musawarah caranya harus bagaimana. Karena di sini saya juga mendudukin. Ini bukan ujuk-ujuk saya, tanah orang didudukin. Saya juga beli. Mereka-mereka yang dulu juga beli. Setelah terlibat kericuan, eksekusi tetap dilaksanakan. Barang-barang dalam bangunan tersebut dikeluarkan secara paksa. Penghuni terpaksa meninggalkan lokasi dan akan melakukan banding atas putusan tersebut. Asep Solin melaporkan dari Kabupaten Bogor.